Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan kunjungan kerja atau kunker ke rumah sakit daerah idaman Banjarbaru, Jumat pagi. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat pelayanan kesehatan dan kelengkapan fasilitas guna menunjang kebutuhan yang diperlukan rumah sakit. Dalam kunjungannya, Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah RSD idaman sebagai fasilitas kesehatan yang penting dalam memberikan pelayanan bagi warga Banjarbaru. Ada beberapa hal mungkin karena masih sosialisasi tentang kebijakan yang kami ambil di DPR dengan eksekutif belum tersampaikan. Masih ada khawatiran kalau kenaikan status itu atau tipe akan kehilangan pasien karena tidak bisa menerima pasien yang PBI. Kemudian juga masih ketakutan juga terkait beban-beban kerja. Makanya tadi saya sampaikan semua. Sementara itu Direktur RSD idaman, Deni Intrawaldana mengatakan pihak rumah sakit sudah menyiapkan roadmap guna meningkatkan pelayanan kesehatan. Memang salah satu jadi pertimbangan kami kan adalah pola rujukan yang dari BPJS. Tapi dengan keluarnya Undang-Undang 17-2023, rujukan kan nanti akan berbasis kompetensi. Dan itu nanti insya Allah mudah-mudahan 2025 ini kami nanti sudah menyerotkan ke sana. Semua perizinan, mekanisme pengajuan pengusulan itu sudah ada semua. Jadi sudah siap semua. Kunjuan ini dianggap bisa memperkuat sinergi antara pihak rumah sakit dan DPR RI dalam upaya pemenuhan kebutuhan medis dan pengembangan fasilitas rumah sakit untuk pelayanan yang lebih optimal. Sujianto, Banua TV, Kota Banjar baru melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.